What's up men gue Arief Balik lagi di channel Arief King Dan hari ini teman teman Gue mau ngelanjutin tutorial part 2 Karena sebelumnya gue udah ngasih Tutorial cara nguras Olisamping yang biasa gue lakukan Nah sekarang gue mau Ngasih kelanjutannya Yaitu part 2 Nah setelah kita bahas tentang bagaimana Cara menguras olisamping Nah kita akan bahas bagaimana Biasanya gue melakukan Pengecekan rutin Terhadap pompa oli gue Selama ini teman teman Oke pengecekan rutin ya Bukan perbaikan pompa oli ya teman teman Kayak gitu By the way Ini pompa oli gue Ini pompa oli air racking master Tahun 2001 Nah karena tiap seri Biasanya berbeda desainnya teman teman Oke Nah sebelumnya Kita sudah bahas tentang Nguras oli samping Dan masalah disini PR nya adalah Memastikan diselang oli ini Sampai sini Tidak ada udara Oke Nah caranya seperti apa Ini biasanya kalau ngecek Oli ini cuma dilakukan ketika Habis nguras oli samping Nah ini ada pin Pin disini Ini tadi nih Ini kalian copot Jebret Ya Nah ini ada Nipplenya Ada pentilnya Ini kalian copot aja Sebentar tapi ya Jangan lama lama Antara Dicopot Sampai kira-kira Warna oli samping Yang tadi kalian tuang disitu Sudah keluar dari sini juga Ini Kita ngebuang oli samping Yang lama dulu nih teman teman Ini oli samping lama Warnanya biru bening nih Liatin ya Nanti sampai dia biru tua Teman teman Tuh Terus Tungguin terus Tungguin terus Biasanya nanti disini Tuh Masih ngeliat terus ya Tuh Warnanya udah mulai keluar Tuh Biru tua tuh Nah tuh Nah ini berarti Oli samping yang baru Sudah sampai di Pompa olinya Teman teman Ini udah biru tua nih Masih bercampur dikit-dikit Nah Tuh udah mulai biru tua tuh Liat ya Ini berarti oli samping Yang ada disono Warnanya biru tua Sudah sampai kesini Nah ini langsung tutup aja nih Jebret Nah oke Nah balikin lagi pinnya Nah Dipencet dikit Dorong Dah Nah Nah sorry men Gue agak pilek ya Nah ini Disini nanti akan agak kotor Ini kalian beli sini aja Pakai kain bisa Pakai tisu bisa Nah yang jelas Ini kalian bersihkan Di bener-bener bersih Karena ini untuk memastikan Besok itu Kalian Pas ngecek lagi Kalian lihat Di bawah sini Ada oli samping apa enggak Kalau ada berarti Pompa oli kalian Ada masalah Entah ada yang kendor Atau Silnya sudah harus diganti Ya kan Nah kayak gitu teman teman Nah kemudian Setelah kalian pastikan Olinya sudah sampai Bibir pompa oli sini Ya kan Nah teman teman Ini kan dia Di dalam sini Ada gear nanasnya Teman teman Artinya Setiap kita jalan Di pompa oli ini Ada getaran Ya ada pergerakan Nah ini kalian pastikan nih Disini ada Mur Ya ada baut Kurang lebih Ukuran 4 mili Ini disini Sama disini Ini baut apa namanya Baut Baut buat ngancing Pompa oli ini Ke crankcase Nah ini kalian cek Kendor atau tidak Kalau gue Enggak kendor Karena Tadinya disini Enggak ada kebocoran Berarti enggak ada yang kendor Kayak gitu Nah ini teman teman Kalian pastikan kencang Dan kalian pastikan Bibir dari bautnya ini Tidak mekar ya teman teman Ini penting banget teman teman Karena nanti Ini kalau sudah mekar Nyopotnya susah Ini karena sering Sering kena oli ya Ini nyopotnya susah Kalau dia udah mekar Terutama di bagian sini nih Susah banget Karena pengalaman gue Sebelumnya begitu Akhirnya gue nyetok Ini baut 4 mili Drat halus Baut 4 mili Drat halus Ingat gue kayak gitu Kayak gitu ya teman teman ya Pastikan ininya kencang nih Baut Crankcase Pompa oli samping Nah kayak gitu ya Terus Nah yang penting lagi teman teman Yang penting lagi Ini harus kalian pastikan Nyambung nih Ini wirenya Wire dari throttle wirenya nih Kawat Ketarikan gasnya ini Ini nyambung dengan sempurna Oke Nah cara ngetesnya ya Gampang banget Ini kalian puter-puter aja gini Nah apakah dia di bawah muter Tuh Responsnya harus Kalau gue ya Responsnya tuh harus Harus apa ya Responsif lah Dia harus responsif Ngikutin Gerak Tarikan gas kita Nah kalau enggak Kalau enggak Ngikutin Respon Tarikan gas kita Nah itu berarti ada masalah Bisa kalian cek Kekencangan disini Atau kalian setel ulang disini Atau disini Kayak gitu ya teman teman ya Kayak ini penting banget ini Ini Termasuk Buat ngetel Boros Iritnya oleh samping Yang sering gue bilang Dari sini salah satunya Kayak gitu Ini setelan gue Ini abis Setelan gue yang biasa gue pake Ini setelan di Abisin Nah ini Masuk ke Apa ya Kaitan yang paling jauh nih Paling jauh Kayak gitu Oke Pastikan Antara gas Dan Tarikan Bukaan pompolinya tuh Sudah Masih nyambung Masih nyambung Kayak gitu Itu adalah Perawatan rutin gue Yang biasa gue kerjakan Untuk merawat pompa oli gue Kayak gitu teman teman Karena Biasanya gue pake Pompa oli ini normal Jadi gue gak buka-buka Karena masih normal Nah kalau biasanya tarikan Kok berat terus ya Padahal setelan basah Kok harusnya olinya enak Setelan basah Kok masih berat Nah berarti Salah satu masalahnya Disini Mungkin kotor Atau mungkin ada Benda keras yang masuk Jadi supply oli sampingnya Tidak lancar Oke ya teman teman ya Jadi akan gue ulangi lagi Sekilas Pastikan di selang ini Tidak ada Udara Atau sisa oli samping yang lama Kalau perlu ya Caranya gimana Caranya buka Pentilnya ini Seperti yang gue bilang Di awal tadi Oke Yang kedua Selalu cek Kekencangan Baut Baut dari body Ke pompa oli ini Dua ini Apakah sudah kencang Atau belum Ini penting banget Karena kalau sampai ini kendor Semakin digas Semakin digas Maka akan semakin kendor Bisa-bisa copot Dan malah Gear nanasnya itu Kemakan Aus Karena dia gak presisi Itu yang kedua Yang ketiga Pastikan Ini Penghubung antara kawat Dari tali gas Ke pompa oli Ini Responsif Atau masih responsif Ya gitu teman teman Nah itu Tiga tips utama Gue Yang selalu gue lakukan Dalam merawat Atau mengecek Pompa oli gue Selama ini Teman teman Oke Sudah Kurang lebih Tiga tahunan Gue pake blok KW loh Blok KW Gonta ganti Oli samping Tapi masih awet Buat pulang kampung Ribuan kilometer Masih awet Masih awet Salah satu Tipsnya ya Selalu bawa pompa oli Yang sehat Oke Ini pompa oli Umurnya sudah 20 tahun Dan masih sehat Teman teman Kayak gitu Oke Gimana pendapat kalian Tulis di kolom komentar Dan oh iya Lupa Tiap orang Pasti beda Cara perawatannya Jadi jangan samakan Cara gue Dengan cara yang biasa Kalian lakukan Atau Yang mekanik Kalian ajarkan Kayak ini yang biasa Gue lakukan Dan gue meyakini Apa yang biasa Gue kerjakan Karena sampai sekarang Juga gak ada masalah Kayak gitu Oke Kalau cocok ya Silahkan diadopsi Cara gue Kalau gak cocok Ya monggo Gitu ya Yang jelas Buktinya Motor gue sampai sekarang Alhamdulillah Masih sehat Sehat aja Oke Gitu ya teman teman ya Gimana pendapat kalian Tulis di kolom komentar Dan kita diskusi Kayak biasanya Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video gue selanjutnya